Oke guys, jadi kesempatan kali ini aku datang lagi sebuah kartu grafis dari Blend MSI Z-Force GTX 150Ti Dual Fan OC Edition jadi ini menurut aku untuk seri 150Ti di 2024 ini masih oke-oke aja ya untuk kebutuhan sehari-hari baik kerja ataupun untuk entertainment, gaming dan lain sebagainya karena dia dibekali encoder yang udah game 6 jadi sudah super untuk kebutuhan edit-edit ringan kemudian juga untuk kebutuhan gaming custom ya jadi ini aku dapetin dari user upgrade dan kondisinya juga masih full set, kinis-kinis cycle dan kita akan langsung unboxing aja untuk isi dari kartu grafis ya guys let's go Oke guys jadi kita langsung unboxing aja ini untuk box ya penampakan dari depan seperti ini MSI GeForce GTX 150Ti ini seri nya GTX 150Ti 4GT OC versi 1 ya guys ya serial number ini dan box sudah aku pastiin sama 1465 digit terakhirnya ini bagian belakang jadi ini sudah solid kapasitor komponennya sudah high quality komponen ya 10 tahun ultra long lifetime kemudian support untuk MSI GeForce GTX 100Ti 4GT tentunya mantap sih guys mukil sip kita langsung buka aja pokoknya pertama disini dapetin anti-static bag ya anti-static bag nya ini ada unitnya unit udah kelekapannya itu aja guys full set box full set box unit kemudian kita lihat disini untuk unitnya benar-benar mulus peninggis bisa dilihat mulus peninggis-kini dual fan ya khas dari MSI dual head sync berwarna chrome ya mantap berwarna putih hitam coraknya bisa express 16x 3.0 dan kalau kita lihat disini kartu grafis ini non-pin power jadi hemat daya TDP maksimal 70 Watt high quality komponen tentunya kemudian ini di bagian X-House nya ya mantap head sync nya super compact juga kalau kita lihat untuk kebutuhan display nya disini dilengkapi dengan sebuah display port sebuah demi port dan DVI port ya satu buah dan 4 juga mulus pening guys joss ini kalau kita lihat di pelati berbagian belakang mengkilat guys mulus peningginis-kini segel pabrikannya masih putuh kemudian segel dari distributor nya juga masih ada namang garansi sudah berakhir tapi tidak perlu khawatir untuk garansi sudah berakhir tapi unit nya benar-benar mantap juga guys misalnya nomor unit dan box sudah aku pastikan sama dan yang aku tes di video ini hanya ada satu guys kalau dua, tiga dan setelah pasti aku input dan ini hanya ada satu oke kita akan langsung tes aja untuk unit nya dan kita akan langsung meluncur ke PC guys msi dual jtx 50Ti non pin power mantap kinyis kinyis joss cycle pabrikan utuh cycle distributor alfa arta andaya mantap jiwa tdp di 140W HDMI display port terpasang dengan baik dan sudah memberikan tampilan yang mantap ya joss kalian lihat disini suhu di 33 derajat celsius berjalan di 165 hz kalian lihat ya 33 derajat celsius 32 derajat celsius menggigil parah oke nice kita buka dulu untuk 3DMark saat ini suhu di 32 derajat celsius terendah posisi di 34 derajat celsius 35 derajat celsius kita buka dulu sistem ya 32 ke 35 mantap jiwa kita reload ya header info kita reload kemudian GPU Z kita reload MSC afterburner kita reload paskan di kartu grafis ya seakan terbenar berjalan default GPU Z kita sambil tunggu untuk tridimaknya kita coba look up dulu untuk spesifikasinya ini second dari monitor ya dia nongol ya multiple grafik device font kita pilih yang dual nih versi dual-oc MSG GTX 1050 Ti dual-oc ya arsitektur pascal ya dia pergi 3300 juta transistor direct-12 udah punya encoder gen 6 nih guys decoder gen 3 jadi buat edit render gaming tentunya juga mantap ya 16 kali base interface nya 3.0 dual slot panjang 21 setengah centi tdp 75w suga sepursa 250w non-pin power ya untuk lockspeed memori gdd5 henix 4gb render conflict theoretical performance semua cocok guys just Oke kita tes benchmark langsung ya kita akan jalanin firestrike di 1080p langsung kita running kondisi sebagai kita record GPU core voltage berjalan di 0,675 terendah saat ini di 0,825 dan maksimal di 0,95 volt suhu terendah juga di 32 tadi ya saat ini di 37 38 celcius naik turun fluktuatif kipas muter di 45% performance untuk non-perform ya ideal Nah kita akan buka firestrike 3D mark dan kita akan jalanin benchmark ya di 1080p resolution oke firestrike grafik t1 on-screen display nice 30 fps ya dengan power 70w maksimal temperatur 483 celcius dan sudah dapat 300 400 frame average 33 fps 500 600 700 800 900 970 sekian ya hampir seribu pokoknya guys hampir seribu dan suhnya juga adem banget masih di lima puluhan derajat celcius lanjut ke firestrike grafik tes dua ya firestrike grafik tes dua kita cegidot disini sudah start ke-43 celcius lagi dapat 29 fps average 200 frame ke-300 frame mulus ya semua bila dengan mulus tanpa ada stuttering patah-patah atau apapun itu mulus guys mulus jaya karena disini untuk seri GTX 50ti menggunakan VRAM 4 GB ini memiliki performa yang pertama yang cukuplah untuk menjalankan benchmark ya terutama untuk firestrike ya di preset 1080p resolution 56dri celcius suhu tertinggi ke-57 masih under 60 jadi masih menggigil banget nih guys terlepas kategori sini non-pin power dia memiliki performa yang kenceng juga karena OC secara pabrikan ya jadi dia akan menge-boost clock speednya secara otomatis sesuai dengan kebutuhan tanpa harus kita setting-setting setting aneh-aneh guys itu keuntungannya guys untuk kartu grafis-kartu grafis jaman sekarang itu udah enggak perlu di setting-setting aneh-aneh ya kalau sekiranya udah menunggu kebutuhan kinerja yang kita perlukan ya udah santuy aja ya bisa dia juga disitu TDP aku pasang di layar ya bisa dilihat sendiri waktu full-out tadi kalau nggak salah bisa di 170-an buat TDP itu untuk all device ya jadi enggak melulu hanya sekedar kartu grafis monitor CPU bahkan Nah itu aku tancapin semua 180 tuh bisa dilihat di layar 18 buat TDP itu untuk all device yang aku pakai yang aku gunakan saat ini ya mantap mantap 12 frame tadi tertinggi di 13 ya 13-14 ya jadi masuk kriteria GTX 50 Ti yang baik kondisinya sehat walafiat Insyaallah kita lihat firestrike screen 6600 kemudian untuk kita kompres online dapet berapa persen kah untuk validasinya valid riset ya better dan 28 persen of riset ya masuk kriteria ya aman ya dan suhu juga menggigil parah di 53 derajat celcius itu mantap jiwa guys josh Oke untuk GPU memory clock di 1700-an GPU clock frekuensi juga sama di range 1600-1700-an kemudian tes 1 achieve 53 derajat tes 2 di 56 derajat suhu tertinggi dan tes terakhir 55 derajat ya kalau dibulutin memang di 57 derajat celcius dan secara sensor disini kartu grafis ini memiliki performa yang adem pastinya adem untuk kerja keras di spesifikasinya itu dia hanya menyentuh 57 derajat celcius di 99% lot ya dan kipasnya juga gapnya cukup kecil dari 46 persen ke 51 persen tuh hanya ada 5 persen aja untuk mengakomodori proses pendinginan yaitu kinerja kipasnya cukup santui guys karena udah cukup dingin untuk ada grafisnya seperti itu ya jadi overall untuk performanya mantap jiwa josh gandos untuk kebutuhan kinerja tentunya ini super duper irida ya guys kondisinya juga kinis-kinis banget buat yang butuh kartu grafis ini ayo bulan mampir kelapa kodi beri segera cicat-cicat yang buat belum paham tentang perkartu grafis bisa cicat-cicat lah kita bisa sharing-sharing jangan makasih banyak udah support like comment subscribe follow tiktok aku Instagram aku Facebook aku kita akan lanjut di tes kartu grafis berikutnya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi bergatuh bye-bye sub indo by broth3rmax